Halo semuanya, welcome back to my youtube channel, ketemu lagi dengan aku, Jayanti Channel, yeay! Di video kali ini, aku mau membuat DIY perawatan wajah di rumah, simple, dan ini cuma cukup 3 bahan aja loh So, buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa dulu ya untuk like, komen, dan juga subscribe Dan jangan lupa juga untuk follow IG aku disini Tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai Oke guys, jadi untuk bahan yang pertama kalian perlu Ajinamoto Terus yang kedua ada bubuk susu dengkau Yang warna putih Dan yang terakhir, untuk bahannya ada air mawar Untuk alatnya kalian cuma perlu 2 alat ini aja, wadah dan juga sendoknya ya Nah, sebelum ke cara pembuatannya, disini aku mau kasih tau sedikit ya manfaat dari ketiga bahan ini guys Yang pertama ada Ajinamoto Ajinamoto ini dikenal sebagai bahan masakan micin atau penyedap rasa ya guys Aku punya yang ukuran 250 gramnya dan aku beli dengan harga kurang lebih 10 ribuan Ajinamoto ini juga ada ukuran yang lebih kecil kurang lebih harganya 5 ribuan ya guys Nah untuk manfaat Ajinamoto ke kulit wajah kita bisa sebagai exfoliator atau scrub wajah guys Selain itu bisa juga untuk melempapkan wajah dan mengurangi kelenjar minyak pada wajah guys Nah yang kedua ini ada bubuk susu dengkau Kalian bisa beli di warung ya, ukuran sasetnya kurang lebih 2-3 ribu rupiah aja ya guys Dan karena kebetulan aku udah punya, jadi aku pake aja yang ada di rumah guys Nah untuk manfaat susu dengkau ke kulit wajah kita itu banyak banget ya guys Karena bubuk susu dengkau ini mengandung asam laktat ya guys Yang bekerja untuk membersihkan sel-sel kulit mati guys Untuk manfaat bubuk susu dengkau ke kulit wajah kita Yang pertama bisa menghaluskan kulit, mencegah penuaan dini, mencerahkan kulit Terus juga bisa mencegah komedo dan masih banyak lagi guys Nah untuk bahan yang terakhir ini rose water Aku pake merek dari Azalea, kurang lebih harganya 10 ribuan ya guys Tetapi kalau misalkan kalian mau yang harganya lebih murah lagi Ada ya merek Viva itu kurang lebih yang ukuran kecilnya 5 ribuan Dan untuk manfaat dari air mawar ini banyak banget ya guys Karena air mawar itu sendiri memiliki kandungan antioksidan guys Yang mampu melindungi kulit dari kerusakan guys Nah untuk manfaat dari air mawar sendiri Yang pertama ini bisa sebagai toner wajah Terus bisa sebagai campuran masker Terus kulit ya guys kalau pake air mawar bisa terhidrasi atau lembab Terus membuat kulit dari glowing Nah sekarang aku langsung aja ya guys praktekin ke cara pembuatannya Nah untuk yang pertama-tama kalian disini bisa Ambil Satu sendok makan Bubuk susu dan kaunya Setelah itu disini aku campurkan Atau aku tambahkan Ajinamotonya Ajinamotonya aku pakenya Sedikit aja ya Segini Ini kurang lebih takarannya Setengah sendok teh Terus disini aku campurkan air mawarnya ya Air mawarnya bisa Kita taruh secukupnya aja Yang penting teksturnya itu tidak terlalu Cair atau tidak terlalu kental Dan disini Aku takarannya Emang untuk satu kali pakai ya guys ya Jadi gak berlebihan Gak bubazir gitu Nah kira-kira nanti bakalan kayak gini guys Teksturnya Oke guys Jadi langsung aja aku praktekin Kembali ke cara pemakaiannya ya Jadi yang pertama Sebelum memakai masker ini Pastikan wajahnya itu harus dalam keadaan bersih ya guys Jika wajah kalian pakai makeup Kalian harus bersihkan dulu Bisa pakai micellar water Dan pakai facial wash Terus kalian cuci mukanya Nah setelah udah bersih Boleh kalian pakai masker ini ya guys Nah karena disini berhubung wajah aku udah bersih Jadi langsung aja aku mau pakai maskernya ya guys Dan kebetulan disini juga tangan aku udah aku cuci Aku aplikasikan Pakai tangan aku ya Maskernya Nah kalau udah kayak gini Kalian bisa diamkan aja Kurang lebih 10-15 menit Setelah itu kalian bilas ya Oke guys Jadi ini wajah aku udah aku bilas Tuh ya Kelihatan banget Kayak seger Cerah Dan gak berminyak lagi ya guys Aku suka banget Pakai masker ini guys Oh iya Masker ini tuh aman banget Dipakai mulai dari usia remaja ya guys Dan bisa dipakai 2 kali dalam seminggu Oke guys Jadi segitu aja video aku kali ini Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke sosial media yang kalian punya Dan jangan lupa juga ya untuk follow it aku disini Kalau kalian punya pertanyaan seputar dunia beauty ini Boleh banget kalian komen di bawah ya And see you next video Bye Bye